Saat cinta takkan bisa dimengerti Walau hati ini terus menangis Apa yang lu rasain itu Dewi juga ngerasain Ketika lu udah sayang banget sama seseorang Lu udah serius pacaran 3 tahun Udah buka tabungan bareng Nijial rumah bareng Udah dilamat Udah baik-baik dibuangin tinggalin lagi Kenapa gak sama gue aja ya cewe itu ya Yaudah nanti kita tanya sama cewe nya langsung Yaudah liat aja profilnya mana sih Halo nama gue Dewi Usia gue 24 tahun Gue ikut acara termeh mehek Karena gue ngecari pacar gue Namanya Yoga Kita pacaran udah 3 tahun Selama kita pacaran Dia nunjukin bahwa dia itu serius sama gue Kita nabung bersama Dia ngasih kartu ATM nya sama gue Terus kita juga Nyicil rumah bareng Semuanya kita lakuin bareng-bareng 6 bulan yang lalu Dia ngelamar gue Tapi seminggu setelah dia ngelamar gue Dia itu ngilang Oke kita ketemu langsung sama Dewi Dan dia ngejeritain semuanya dengan jelas Ini kan Mbak tulis di Surat Mbak Kekitaran Katanya sebenernya Mbak punya petugas pertama itu kos kosan Oh iya kos kosan Gini kemarin itu Aku ada kabar dari temennya dia juga Katanya kalau si Yuga ini pernah Kos udah pindah-pindah gitu ya kan Kosannya udah pindah-pindah Terus pas Yang terakhir ditempatin dia itu Katanya dia itu kos bareng sama si Epoi Epoi itu mantannya si Yuga gitu Kalo satu kamar atau satu kos kosan doang Atau satu kos kosan Makanya kita ngeliat kesitu Aku kan gak Gimana ya Waktu mbak pacaran sama yoga Ya kira dia Menunjukkan yoga selingkuh Sama seorang cewek Termasuk pacarnya itu Gak pernah sama sekali Gak pernah Seseorang melakukan sebuah tindakan Itu pasti karena ada lesannya Begitupun juga ketika yoga meninggalkan Dewi Pasti ada lesannya Tapi masalahnya yoga tidak pernah menyampaikan alasan itu kepada Dewi Kita langsung menuju ke kos kosan Dimana alamatnya Dewi ini tahu Begitu sampai tempat kos kosannya Misi Misi Mbak sorry mbak ini kos kosan ya Iya betul Ada yang namanya yoga Atau mbak evo ya gak mbak Yoga iya dulu ada Oh ada dulu kos disini bener Berarti sekarang udah enggak dong kalau dulu Iya udah berapa ya Tiga bulanan gitu Tiga bulanan Kira-kira pindah kemana mbak ya Oh kurang tahu ya Mbak kita mau nanya nih mbak Kita dapat kabar kalau yoga sama evo itu kos bareng mbak Maksudnya kos tinggal satu kamar atau gimana mbak Iya Beneran ya mbak Maksudnya satu kamar bener Iya Ya gue sih tidak menemukan alasan kenapa si penjaga ini harus berbohong ya Menurut gue apa yang diceritakan apalah apa yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri Terus siapa sekarang yang membatin kamarnya yoga Ada tuh sekarang mbak Henny Mbak Henny Iya Gini mbak Henny kenal gak sama yoga ini Iya kenal Oh kenal Iya nanya-nanya sendiri aja Iya boleh boleh mbak Henny Boleh kita masuk mbak Iya boleh boleh Iya makasih mbak Begitu kita disuruh masuk Ketemu sama penghuni kos yang baru Ini mbak Henny Oh ini mbak Henny Ada yang nyari Sorry Ini Sebesarnya mandala nih temen mbak Transivi Mbak Henny Nah ini lagi sakit ya Kok pucat sekali mukanya kayaknya Ada sesuatu yang aneh tau gak lu dari Henny Maksudnya Oke orang kalo sakit emang pucat Tapi pucatnya dia tuh tidak biasa Lu lihat sendiri kan Gue sempet ragu sih Bisa gak ya orang dengan kondisi fisik seperti ini Kita tanyain sesuatu Kenal sama mas yoga Kenal sama mas yoga juga sama mbak Evoy Bener Yoga Yang kemarin sebelum mbak masuk ke kamar itu Yang tempatin sebelum mbak Mbak kamar itu Kenapa mbak? Mbak mau ngomong sesuatu Kamar itu yang bikin saya sakit kayak gini Maksudnya kamarnya Tempatin mbak bikin mbak saya Belum saya Hakin juga Mbak kan dia sampai dua kali masuk UGD Emang kamarnya angker mbak? Jangan omongin itu lagi ya mas Enggak gini mbak Mungkin Saya mohon mas Saya cuma nanya satu aja Saya mohon udah mas Saya mohon udah Enggak ada temennya yoga gak yang mbak kenal disini Yang sering datang kesini temennya yoga apa ke? Terakhir Ada temennya Albert Albert ya Albert Nah begitu dapat informasi Albert Klien gue kaget dong Albert ini bukannya dulu sempet gue tanyain Masalah keberadanya yoga Kok dia gak pernah bilang sama gue ya Kalau yoga itu kos disini dan bahkan sakit Yoga sempet masuk rumah sakit Rumah sakit mana mbak? Boleh saya tahu? Saya gak tahu saya gak tahu Udah udah Mbak 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 Iya iya mbak mbak istirahat aja mbak Iya iya mbak istirahat Mbak Iya 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 Mbak saya mau nanya kan katanya yoga sempet masuk rumah sakit masuk UGD Di rumah sakit mana mbak? Rumah sakit Oh iya udah ya makasih mbak ya Ya maaf berapotin mbak ya Ya maaf berapotin mbak ya Sebenernya sih untuk membuktikan beneran gak sih kalau si yoga itu beneran sakit Ya udah kita ngecek Nah karena kita udah berpengalaman berkali-kali ke rumah sakit Kita tahu prosedurnya lah Pertama kalau bawa kamera mesti izin Kemudian data pasien itu sangat rahasia Akhirnya yang turun cuma gue mandala dan klien gue Dan disitu kita mendapatkan petunjuk nama Albert Dan klien gue yakin banget itu Albert yang dulu sempet dia tanyain Dan bohong kalau dia gak tau dimana beradanya yoga Apa motivasi bohongnya gue sendiri gak tau Makanya kita langsung pergi ke kantornya Albert Permisi pak Iya mbak Iya mau tanya Albertnya ada pak Oh apa Albert ya Iya Jadi terima kasih TV pak Bentar ya Iya ada tapi pak ya Ada pak Oh ada kebetulan iya Bentar pak ya Tunggu sini aja pak ya Dan kemudian dipanggil lah Albert ini Ini Albert bukan? Ini Albert bukan? Halo mandala deh Kepetulan CV Halo gue panda Eh Anj** Kemarin lo bilang ke gue kalau yoga itu dianyer Tapi apa? Sorry sorry sekarang Ada apa ini? Ya gini mas Albert Ya gini mas Albert Pak Dewi ini gak tolong kita untuk mencari yoga Tadi kita sempat datang kos 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 kosnya yoga Dan katanya mas Albert sering datang kesana ya? Ya bener sih Ya Dulu kan emang saya sama dia kan sering kontek lah gitu kan Nah Tapi sejak setelah saya ngantarin si dia ke rumah sakit jadi setelah itu gak kontek lagi Lo gak ada yang ngomong kan ke gue masalah di rumah sakit juga Gue gak ada yang ngomong sama gue Itu kan berusaha lu kan? Ya udah Gue gak tau gitu kan Itu cuma biasanya sama si yoga Gue cuman pengen tau yoga itu dimana Gue cuman pengen membaliin semua tabungan kami berdua Terus cucilan rumah semuanya Itu kan masa lalu sama dia kan gue gak tau lah kayak gimana gitu kan Gue kan cuma teman dia, teman dekat dia Dan sekarang kan gue gak pernah kontek lagi sama dia gitu Ya udah lo ngomong aja ke gue sekarang dimana yoga Gue gak tau gitu Gue juga banyak kerjaan bukan ngurusin yoga bukan Gue minta tolong sama lo Ya please deh gitu kan Gue gak mau gue campur pasal lo sama si yoga Lo gak mau gue campur Awalnya dia gak percaya Dia tetep kakak Dia gak tau dimana keberadaannya yoga Waktu kita desak, kita desak, kita desak Jujur ya saya ketemu terakhir sama si yoga Di sebuah cafe gitu kan Daerah... Saya ada cafe... Dan ketika itu Dia sempat kenalin ke gue gitu kan Bahwa dia lagi dekatin sama si... Reni gitu Jadi yoga sama Albert sama Reni tuh sering datang ke sebuah cafe Yang katanya itu cafe itu temen dekatnya Reni Akhirnya malam hari ini kita langsung ngecek ke cafe tersebut Pas kita ngecek, kita ketemu sama manajernya Kita kasih tau tujuan kita apa Pas kita nyebut nama yoga Dia bilang iya memang bener Yoga adalah regular guest disitu Ya memang suka nongkrong lah ibaratnya sama Reni disitu Kalau sama yoganya Saya kurang begitu kuat Emang yang dulu temen saya itu adalah Reninya Oh Reninya? Iya Mbak seberapa dekat sih yoga sama Reni? Ntar dulu, kenapa yang nanya itu? Ya enggak, ini kan saudaranya pengen tau aja Ya enggak, ini kan saudaranya pengen tau aja Karena selama ini yoga itu gak pernah ada kabar Ya maksudnya kan kalau Reni sama yoga ternyata hubungannya lumayan dekat kan Berarti kita bisa cari yoga lewat Reni Gitu Untuk yang lebih lanjutnya tentang hubungan Reni sama yoga Saya enggak tau apa-apa Enggak apa-apa sih Iya, kita mungkin bagi Bisa kasih tau alamatnya Reni Kita datang kesana kita tanya aja sama Reni Nomor teleponnya juga kalau boleh Ini gimana ya? Awalnya sih enggak percaya Kita berusaha meyakinkan manajer cafe itu Kita berusaha Akhirnya gue bilang, yaudah gini deh mbak Biar sama-sama enak Gimana kalau mbak langsung telfon Reni aja? Gimana nambah bisa? Gila, kalau misalnya gue udah Atau kalau misalnya mbak gak mau kasih alamat rumahnya Kasih nomor teleponnya buat kita gak masalah ko mbak Oke deh saya kasih alamatnya aja ya Boleh, kalau mbak gak keberatan Gue sempet agak kaget sih Karena gue minta nomor teleponnya dia bilang itu privacy Tapi bukan ke alamat rumah lebih private ya dibanding nomor telepon Tapi menurut gue yaudahlah baguslah Karena kan kalau telfon Lo gak mau telfonnya lo tinggal reject Tapi kalau alamat rumah yang dikasih Gue datengin kesana Mau Reni gak mau ketemu gue Atau Reni kabur Seberapa bisa sih dia menghindar Dikasih lah alamatnya Hari itu juga kita langsung menuju kesana Isi mas Iya Ini bener rumahnya mbak Reni Bener sih mbak Mbak Reni nya ada? Enggak ada Enggak mas kita mau nanya Mas Yoga sering datang kesini gak? Atau mas kenal mas Yoga gak? Itu suaminya mbak Reni Kita memang harus di akhirin Mbak Reni Mbak Reni Mbak Reni Mbak Reni